Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Muhammad Jusandri Batubara MSI Selaku dosen pemimbing mata kuliah Pancasila Dan teman-teman sekalian yang kami sayangi Disini saya selaku moderator Ingin memperkenalkan kelompok saya Saya dari kelompok tiga Yaitu Ramawati, saya sendiri sebagai moderator Yang kedua Anissa Uljana Yang ketiga Reza Sintia Yang keempat Aulia Hasana Yang kelima Nur Aisa Sagala Yang keenam Muhammad Helma Musyapa Disini kami mengambil tema Yaitu Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nur Aisa Sagala Baiklah saya disini akan menjelaskan isi Dari sebagian topik kami Yaitu yang berjudul Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia Saya akan menjelaskan bagian A Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia Sebelum diselahkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI Nilai-nilai itu telah ada pada bangsa Indonesia Sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia Mendirikan negara yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, dan juga nilai-nilai religi Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu Petuhanan, pemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan Sejarah perundusan Pancasila ini berawal dari pemberian janji kemerdekaan dikemudian kepada bangsa Indonesia Oleh Perdana Menteri Jepang pada saat itu Kuniaki Koiso pada 7 September 1944 Lalu pemerintah Jepang membentuk BPUPKI pada 1 Maret 1945 Yang bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka Organisasi itu yang beranggotakan 74 anggota Yaitu diantaranya 67 orang Indonesia dan 7 orang Jepang BPUPKI mengadakan sidang pertamanya pada 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 Untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia Pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI Insinyur Soekarno mengusulkan agar dasar negara Indonesia diberi nama Pancasila 1 Juni bukanlah lahirnya Pancasila Melainkan lebih tepatnya hari lahir istilah Pancasila Karena nilai-nilai Pancasila ada sejak adanya bangsa Indonesia Pada sidang PPKI yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 Hatta memutuskan mengubah 7 kata tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa Yang pada awalnya sila pertama bunyinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Disebabkan banyak pihak yang keberatan dengan pasal itu atau bunyi sila pertama itu Maka Muhammad Hatta menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa Pengubahan kalimat ini telah dikonsultasikan sebelumnya oleh Hatta dengan 4 tokoh Islam Mereka menyetujui perubahan dengan penetapan rencangan perubahan kalimat itu dengan persatuan dan kesatuan yang sah Dan akhirnya bersama dengan penetapan rencangan pembukaan dan batang tumbuh Undang-Undang Dasar 1945 Pada sidang PPKI ke-1 Pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama, nama saya Muhammad Muhammad Syarwa Saya akan menjelaskan Pancasila sebagai konteks kewajiban negaraan Republik Indonesia Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum Karena itu, segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara Diatur dalam suatu sistem peraturan Undang-Undangan Pancasila dalam konteks ketatanegara Republik Indonesia Adalah pembagian kekuasaan lembaga-lembaga tinggi negara Dan hak dan kewajiban keadilan sosial dan lainnya Diatur dalam Undang-Undang Dasar negara Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam konteks ketatanegaraan memiliki peridukan yang sangat penting Merupakan stat fundamental nom dan berada pada hirarki tertip hukum tertinggi negara Indonesia Pancasila merupakan suatu asas keharmonian yang dalam ilmu kenegaraan populer disebut Sebagai Dasar Filsafat Negara atau Filosofis Geronslet Dalam pendudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara Termasuk dalam sumber tertip hukum di Indonesia Sehingga Pancasila merupakan sumber nilai, norma dan kaedah Baik moral maupun hukum di Indonesia Oleh karenanya, Pancasila merupakan sumber hukum negara Baik yang tertulis maupun yang tak tertulis atau prevensi Oke, kita lanjut Oke, saya akan menjelaskan dasar Hukum dasar tertulis atau undang-undang dasar ESC, WIT dalam bukunya Konstitucional Law Mengatakan bahwa secara umum undang-undang dasar adalah Suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan Suatu negara Dan menentukan cara kerja badan-badan tersebut Jadi, pada prinsipnya mereka mekanisme dan dasar setiap sistem pemerintahan diatur dalam undang-undang dasar Bagi mereka yang menganggap negara sebagai suatu organisasi kekuasaan Mereka dapat mengandang undang-undang dasar sebagai sekumpulan asal Yang menetapkan bagaimana kekuasaan tersebut dibagi antara badan legislatif, eksekutif, dan dominikatif Atau Indonesia tidak menganut sistem terias politika Tersebut menganut sistem pembagian kekuasaan dengan idimab lembaga negara Undang-undang dasar menentukan bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain Undang-undang dasar juga merekam hukum kekuasaan dalam suatu negara Oke, selanjutnya hukum dasar tak tertulis atau konvensi Konvensi adalah hukum yang timbul dalam dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara secara tidak tertulis Sifat-sifat konvensi adalah sebagai berikut Merupakan kekuasaan yang muncul terburuk langkali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara Tidak, dua, tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan berjalan sejajar Tiga, dapat diterima oleh seluruh rakyat Dan yang terakhir bersifat sebagai pelengkap yang tidak terdapat di dalam undang-undang dasar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Anissa Ujana Akan membahas bagian C Yaitu definisi undang-undang dasar dan konstitusi Serta fungsinya bagi negara Konstitusi berasal dari bahasa Inggris Constitution Atau bahasa Belanda Constitution Yang artinya undang-undang dasar Orang Jerman dan Belanda dalam percakapan sehari-hari Menggunakan kata ground with Berasal dari suku kata ground yang berarti dasar Dan with yang berarti undang-undang Yang kedua-duanya menunjukkan pada neska tertulis Pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan Umumnya berarti pertama lebih luas dari undang-undang dasar Karena pengertian undang-undang dasar hanya meliputi konstitusi tertulis saja Padahal masih terdapat konstitusi tidak tertulis Yang tidak tercakup dalam undang-undang dasar Karena hanya berisi aturan tertulis Dalam praktek ketatanegaraan Republik Indonesia Konstitusi sama dengan undang-undang dasar Hal ini terbukti dengan disebutkannya istilah konstitusi Republik Indonesia Serikat Di Indonesia undang-undang dasar pada dasarnya adalah Suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara Pengertian hukum dasar adalah aturan-aturan dasar Yang dipakai sebagai landasan dasar Dan sumber berlakunya seluruh hukum Atau perundang-undangan yang Dan penyelanggaraan pemerintahan negara suatu negara Di sisi lain kata konstitusi dan undang-undang dasar Sering digunakan dalam pengertian yang sama Sehingga satu dengan yang lainnya dipertukarkan Namun memiliki perbedaan sebagai berikut Perbedaan konstitusi dengan undang-undang dasar Undang-undang dasar ialah Suatu dokumen yang memuat aturan-aturan Dan ketentuan-ketentuan hukum Yang pokok atau dasar-dasar yang sifatnya tertulis Yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara Sedangkan konstitusi ialah dokumen yang memuat aturan-aturan hukum Dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok atau dasar-dasar Yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis Yang mengembangkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara Karena sifatnya tertulis Maka undang-undang dasar rumusannya jelas Yaitu merupakan hukum positif yang mengikuti pemerintah Sebagai penyelenggaran negara dan setiap warga negara Aturan-aturan seharusnya selalu dikembangkan Dan disesuaikan dengan perkembangan zaman Undang-undang dasar 1945 dalam tertib hukum Indonesia merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi Disamping sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang tertinggi Disamping sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah Dalam tertib hukum Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rasa Sintia Disini saya akan menjelaskan undang-undang dasar 1945 Undang-undang dasar ialah Kumpulan aturan atau ketentuan dalam suatu kodifikasi Mengenai hal-hal yang mendasar Atau pokok ketatanegaraan suatu negara Sehingga kepadanya diberi sifat kekal dan luhur Sedangkan untuk mengubahnya Diperlukan dengan cara yang istimewa Serta lebih berat kalau dibandingkan dengan pembuatannya Atau perubahan peraturan perundang undangan sehari-hari Undang-undang dasar menurut undang-undang dasar 1945 adalah Hukum dasar tertulis Maka sebagai hukum undang-undang dasar itu Mengikat baik bagi pemerintah setiap lembaga negara Dan lembaga masyarakat Serta mengikat bagi setiap warga negara Indonesia Dan sebagai hukum undang-undang itu berisikan Norma-norma, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati Selanjutnya Undang-undang dasar 1945 adalah Suatu hukum dasar tertulis Atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan Atau perundangan lain yang berlaku di wilayah NKRI Undang-undang 1945 merupakan suatu naskah yang meliputi A. Pembukaan B. Ditetapkan oleh PKI pada tanggal 18 Agustus 1945 C. Diundang-undangkan dalam berita RI Tahun ke-2, nomor 7, tanggal 15 Februari 1946 Dinamakan undang-undang dasar 1945 Karena undang-undang dasar tersebut disusun dan ditetapkan pada tahun 1945 Undang-undang dasar lainnya yang pernah dimiliki dan digunakan oleh bangsa Indonesia ialah 1. Undang-undang dasar 1949 Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 2. Undang-undang dasar 1950 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ramawati Saya ingin menjelaskan pada bagian E Yaitu struktur ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang dasar tahun 1945 Pada kurun waktu tahun 1999 sampai tahun 2000 Undang-undang dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen Yang mengubah susunan lembaga-lembaga ketatanegaraan bangsa Indonesia Berikut ini merupakan sistem pemerintahan negara menurut undang-undang dasar setelah diamandemen Yaitu 1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum 2. Sistem konstitusional 3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah daerah 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR 6. Menteri negara ialah pembantu presiden 7. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas 8. Kekuasaan pemerintah negara 9. Pemerintahan daerah 10. Pemilihan umum 11. Wilayah negara 12. Hak asasi manusia menurut undang-undang dasar tahun 1945 Berikut ini lembaga-lembaga ketatanegaraan menurut undang-undang dasar tahun 1945 Yang pertama MPR Majelis Perusahaan Rakyat Yang kedua DPR Dewan Perwakilan Rakyat Yang ketiga Presiden Yang keempat DPD atau Dewan Perwakilan Daerah Yang kelima BPK Badung Pemeriksa Keuangan Yang keenam MA Mahkamah Agung Yang ketujuh MK Mahkamah Konstitusi Yang kedelapan KY Komisi Judisial Yang kesembilan KPU Komisi Pemilihan Umum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Awi Hasanah Saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu tentang lembaga ketatanegaraan Lembaga ketatanegaraan itu dibagi atas 9 bagian Yang pertama itu ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR terdiri atas anggota-anggota DPR Dan anggota-anggota DPD yang dipilih melalui pemilu Dengan demikian maka seluruh anggota MPR Menurut undang-undang dasar 1945 dipilih melalui pemilu MPR juga sebagai pemegang kekuasaan tinggi Sebagai wakil rakyat sesuai undang-undang dasar 1945 Disamping DPR dan Presiden Yang kedua itu ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat Hal-hal mengenai DPR itu diatur dalam pasal 19 20, 20A, 21, 22B, dan 22C Dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan kerjasama dengan Presiden Anggota DPR seluruhnya merangkap anggota MPR DPR juga memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat Setiap anggota DPR juga mempunyai hak Mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, dan pendapat, serta hak imunitas Yang ketiga itu ada Presiden Presiden Republik Indonesia ini memegang kekuasaan pemerintahan Menurut undang-undang dasar Sebagai sesama lembaga dan sesama anggota badan legislatif Maka DPR dan Presiden bersama-sama mempunyai tugas antara lain Yang pertama itu membuat undang-undang pasal 5 ayat 1, 20, dan 21 Serta menetapkan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara Yaitu pasal 23 ayat 1 Yang kedua membuat undang-undang berarti menentukan kebijakan politik Yang diselenggarakan oleh Presiden atau pemerintah Yang ketiga menetapkan budget negara pada hakikatnya Berarti menetapkan rencana kerja tahunan DPR Melalui anggaran belanja yang telah disetujui Dan mengawasi pemerintah dengan efektif Yang keempat itu ada DPD Atau Dewan Perwakilan Daerah DPD itu diatur dalam pasal 22C dan pasal 22D DPD juga dapat mengajukan pada DPR Rancangan Undang-Undang atau RUU Yang berkaitan dengan otonomi daerah Hubungan pusat dan daerah Pembentukan dan pemekaran Serta penggabungan daerah Yang kelima itu Ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan BPK bertugas untuk memeriksa, mengelola, dan tanggung jawab Tentang keuangan negara Dan hasil pemeriksaan keuangan negara tersebut Diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD Sesuai dengan kewenangannya Yang keenam ada Mahkamah Agung atau MA Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya itu memegang kekuasaan kehakiman Terlepas dari pengaruh semua lembaga negara Mahkamah Agung ini berwenang mengadili pada tingkat kasasi Menguji peraturan perundang-undangan Di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan mempunyai YWN lainnya Yang diberikan oleh Undang-Undang Itu terdapat pada pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945 Yang berikutnya itu ada Mahkamah Konstitusi atau MK MK ini berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir Dengan keputusan yang bersifat final Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Mengurus sengketa kewenangan lembaga negara Dan kewenangan yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Memutus pembubaran partai politik Dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Yang terdapat pada pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 Dan selanjutnya itu ada Komisi Yudisial atau KY Komisi Yudisial ini bersifat mandiri Dan mempunyai YWN mengusul pengangkatan hakim agung Dan YWN lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan Martabat serta perilaku hakim Itu terdapat pada pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 Yang terakhir itu ada Komisi Pemilihan Umum atau KPU KPU ini menyelenggarakan pemilihan umum yang bersifat nasional Tetap dan mandiri Itu terdapat pada pasal 22E Ayat 5 Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Lebih dan kurangnya kami mohon maaf Dan kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!